Mendekati Hari Raya Idul Fitri, penjualan minuman kaleng di sejumlah toko di Kabupaten Tebo mulai terjadi peningkatan. Bahkan bisa menyediakan seribu dos minuman kaleng dengan berbagai jenis. Pemilik toko mengakui jumlah persediaan tahun ini meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Minuman jenis walet dan sprite masih menjadi pilihan utama masyarakat Tebo untuk berlebaran nantinya. Penjual memprediksi penjualan akan mengalami puncaknya pada H-1 Hari Raya Idul Fitri. Karena pada hari tersebut hari terakhir aktivitas jual beli karena akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri.